Halo bunda, meski hidup di era informasi yang mudah, kesalahan informasi seputar kesehatan seksual tetap sering terjadi. Salah satunya adalah seputar menelan sperma. Banyak orang yang masih salah kaprah mengenai praktik hubungan seksual ini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi jika menelan sperma? Simak info selengkapnya di sini. Memahami Sistem Reproduksi Reproduksi manusia adalah proses yang kompleks dan memahaminya sangat penting untuk menghilangkan berbagai kesalahpahaman umum. Termasuk pertanyaan apakah menelan air mani dapat menyebabkan kehamilan. Sperma adalah sel reproduksi pria yang diproduksi di testis. Tiap sel sperma pada dasarnya berfungsi sebagai alat pengantar DNA. Kepala sperma mengandung setengah dari DNA yang dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan manusia baru. Setelah sperma diberada di dalam vagina, ia harus bergerak melewati lahir rahim, masuk ke dalam, dan kemudian ke salah satu tuba falopi. Jika sel telur telah disebelepaskan dari salah satu ovarium, proses yang dikenal sebagai ovulasi dan berada di tuba falopi, pembuahan bisa terjadi. Namun, suksesnya pembuahan membutuhkan lebih dari sekedar pertemuan antara sperma dan telur. Waktunya harus tepat, sel telur harus dibuahi dalam waktu sekitar 24 jam setelah ovulasi, atau sel telur akan mulai membusuk. Telur yang telah dibuahi atau zigot, kemudian harus berhasil menempel pada lapisan rahim, di mana ia dapat tumbuh dan berkembang menjadi embryo. Skenario di mana kehamilan bisa terjadi Kehamilan hanya bisa terjadi jika sperma diejakulasikan ke dalam vagina atau ditempatkan di dekat lubang vagina. Namun, kemungkinan kehamilan dari setiap aktivitas seksual tidak dijamin. Faktor-faktor seperti fase siklus menstruasi wanita, kesehatan dan kelangsungan hidup sperma dan sel telur, serta kondisi di dalam sistem reproduksi wanita semuanya berperan. Penting untuk dicatat, bahwa meski pembuahan terjadi di fitubuah falopi, kehamilan juga terjadi di rahim. Tempat sel telur yang telah dibuahi menanamkan diri dan tumbuh. Lalu bisakah air mani menyebabkan kehamilan? Mengingat jalur yang harus dilalui sperma untuk mencapai sel telur, sangat jelas bahwa menelan air mani tidak dapat menyebabkan kehamilan. Perjalanan dari perut ketubuah falopi adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh sperma. Sistem pencernaan dan sistem reproduksi adalah dua entitas yang terpisah. Perut yang merupakan tujuan dari zat yang tertelan sangat asam. Lingkungan ini sangat mematikan bagi sperma, yang membutuhkan kondisi khusus untuk bertahan hidup. Selain itu, meskipun sperma bisa bertahan hidup di lingkungan asam lambung, tidak ada jalur dari sistem pencernaan ke sistem reproduksi. Oleh sebab itu, sperma yang tertelan tidak akan bisa mencapai sel telur di tuba falopi. Jadi anggapan bahwa menelan air mani bisa menyebabkan kehamilan tidak benar. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau bunda punya pertanyaan atau saran. Lalu apa yang terjadi jika menelan sperma? Sistem pencernaan dan sistem reproduksi adalah dua sistem yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Sistem pencernaan bertugas memproses makanan, menyerap nutrisi, dan membuang limbah. Saat air mani tertelan, ia diproses dengan cara yang seperti makanan atau zat lain yang tertelan. Sperma sangat pekat terhadap kondisi luar, saluran reproduksi pria. Sperma membutuhkan suhu kelembapan dan pH tertentu untuk dapat bertahan hidup, dan mempertahankan kemampuannya membuahi sel telur. Lingkungan asam dalam perut sangat jauh dari kondisi ideal. Oleh karena itu, sekali air mani tertelan, sperma yang ada di dalamnya akan cepat mati. Demikian jawaban tentang salah kaprah yang kerap beredar mengenai menelan sperma. Jika bunda suka dengan video kehamilan, klik di kiri atas. Terima kasih telah menonton!